Mark Muri, seorang driver ojek online di Bandar Lampung, masih beruntung tidak menjadi korban jebakan atau rekayasa jual-beli narkoba. Modusnya, seorang pria yang belakangan diketahui dari aplikasi gate kontak berinisial RK, anggota buser Polsek Teluk Betung Selatan, memesan pengiriman barang dari seseorang di kawasan belakang Puskesma Sukaraja. Naluri driver ini cukup baik. Ia curiga, diminta untuk mengantarkan baju bayi lusuh. Paket lantas dibuka dan diketahui berisikan satu bungkus serbuk putih. Agar tak menjadi korban rekayasa oknum polisi, sang driver mengajak teman driver lain untuk menjadi saksi dan melaporkan kebadan narkotika nasional. Bersama petugas BNN, driver menuju alamat tujuan pengiriman. Mark Muri menuga kuat dirinya menjadi korban jebakan oknum polisi, hal itu setelah ia mendapat informasi dari petugas BNN. ke jalan Tugus Anang. Kebetulan pas sampai depan Sopoyono ayam bakar, saya dapat di jalan ikan selar, tepatnya di belakang Puskes Sukaraja. Di keterangan aplikasi itu baju, baju bayi. Nah, setelah saya terima, saya lihat-lihat, kok itu agak mencerigakan. Saya buka dulu, saya buka, saya goyang-goyangin, kok ini baju lusuh, baju perempuan jelek. Saya ikat lagi, saya buru-buru ke sini untuk cari saksi. kebetulan teman saya. Udah itu, setelah itu saya foto, foto, ngambil video-video atau gimana, karena saya nggak sempat pakai handphone sih. Lalu saya lapor ke BNN, agar supaya ditindak lanjut, dan saya juga aman, dari BNN, diantarlah ke kemiling perumahan Karomajaya 3. Nah, sesampainya di sana. Sebelum kami masuk itu, sudah ada mobil nunggu satu di depan. Saya nggak tahu itu mobil dari mana. Nah, masuklah kami. Saya nunggu agak di jauh. Nah, mulailah penggerbekan di rumah itu. Selesai penggerbekan. Yang tibalah mobil yang putih di depan tadi, masuk. Masuk. Ya, negosiasi mereka saya nggak tahu. Tiba-tiba, ya lepas gitu aja. Saya nggak ngerti itu. Itu oknum dari mana, saya nggak ngerti. Buktinya seperti apa? Barang buktinya satu klip sabu. Satu? Satu klip. Satu klip? Satu klip. Satu klip. Bungkus kecil. Oh, bungkus kecil. Dibungkus dengan apa namanya itu? Di baju. Baju. Makmuri bersama rekan-rekan sesama driver Ojol, berencana untuk melaporkan kasus ini ke Polda Lampung. Leo Dampiari melaporkan.